Ya, Assalamualaikum, kita saatnya podcast sambil puyeng di Skakster. Bang Ale, buka buruk, Alhamdulillah, sehat. Aduh, ini pertama kalinya loh, gue udah kenal Bang Ale lama lah gitu bang ya, dari per-youtuben ini. Tapi baru sekarang Bang Ale, kita satu frame bersama gitu loh. Dari dulu gak pernah satu frame, tapi sering kalau kita naik gunung kan. Kalau naik gunung sering satu frame, tapi podcast belum pernah kita bang ya. Nah, disini di Skakster ini Bang, kita bakal ngobrol ngalur ngidul nih Bang. Tapi sambil main catur Bang. Oke, ini segmen baru sih. Segment baru, kita. Dah, kita main catur dulu, gue jalan dulu. Oke. Gue, si Jalan. Iya, si Jalan. Nah, sebenernya gini Bang, gue tuh pengen ngobrolin banyak hal sama lu ya, tapi sebelum gue ke topik yang seru itu ya nanti aja, Gue dari dulu pengen nanya ke lu nih soal jejak backpacker sih Bang. Kayak, apa sih itu Bang, jejak backpacker sebenarnya Bang? Oke. Jejak backpacker. Jadi, jejak backpacker itu sebenernya... Komunitas. Komunitas. Tadinya komunitas. Nah, otomatis komunitas itu pendapatannya tuh gak ada pendapatan nih Bang. Kita hanya menjadi volunteer, relawan, yang sana-sini naik gunung bareng, kegiatan sosial atau segala macamnya bareng-bareng kayak gitu. Bahkan mengeluarkan uang pribadi tuh. Kadang-kadang waktu komunitasnya masih komunitas nih, kita belum nyari penghasilan lewat Youtube. Dari tahun berapa ini JB ini? Ini dari tahun 2015. Oh, 2015. Cuma komunitasnya jalan ini sekitar tahun 2017 nih. Udah mulai aktif kegiatan gitu. Nah, pikir ini udah jalan. Gue gimana nih caranya jejak backpacker ini Bang? Ada hasil gitu Bang. Oke. Gak terus-terusan kita naik gunung, keluar uang pribadi. Terus kita misalkan cari-cari donasi lampu merah, keliling, door to door gitu. Mas sampai begitu? Sampai begitu Bang. Door to door lampu merah? Lampu merah. Kita nyari, misalkan ada bencana. Bencana gempa bumi misalnya di Lombok, di Palu, segala macam itu. Kita selain kita share flyer, kita juga nyari nih. Karena gak mungkin cukup nih. Kalau misalkan pendapatan hanya di share lewat flyer doang. Paling kekumpul berapa juta gitu kan. Akhirnya kita terjun ke jalan dengan minta bantuan ke orang-orang yang melintas gitu. Oke. Jadi ya Alhamdulillah sih sering dapet ya di atas 10 tuh rata-rata. Kalau kita udah penggalangan dana. Dan sering juga kita terjun langsung ke lapangan gitu Bang. Itu sampai sekarang tuh yang masih aktif ya? Sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi jadi pertanyaan gue nih Bang ya. Lu melakukan kekaitan sosial, lu pendakian-pendakian. Tapi kenapa lu sekarang bahas horror di channel lu? Itu dia. Gue juga kan bingung. Ini orang banyak pertanyaan nih. Iya kan? Lu cecak pepeker banget kali. Tapi kok lu bahasnya horror? Nah itu dia Pak. Jadi begini. Gimana nih asal mulanya nih? Jalan dulu Pak. Oh iya gue lupa. Gue lupa. Terus kenapa bahas horror? Jadi gini. Otomatis kan sebuah organisasi atau komunitas ya. Sebuah komunitas itu. Yaitu tadi dia sulitnya mencari keuangan yang masuk Bang. Jadi kita coba buat ngisi konten. Kali aja nih yang menghasilkan. Dengan kita isi podcast di Youtube. Awalnya memang kegiatan-kegiatan kita nih. Kayak kegiatan edukasi. Kegiatan sosial. Collab bareng artis. Artis-artis gede loh. Iya. Tapi nihil. Nggak naik Bang. Nggak naik. Nggak naik sama sekali. Postingan-postingan kita itu nggak ada yang viral. Nggak ada yang nonton. Itu awal JB. Youtube JB nih. Awal Youtube JB. JB. Jadi kan pusing gue. Pusing. Itu tahun berapa JB buka Youtube tuh? 2020. 2020. 2020. Tanggal 2 Juni. Lu udah mulai konten-konten itu tapi nihil. Nihil. Akhirnya lu puter otak. Puter otak. Nggak mungkin dong gue harus kayak gini terus. Dan nggak mungkin juga gue harus ngeluarin modal pribadi terus. Gue harus cari jalan gimana ini Youtube biar berkembang. Biar jalan. Akhirnya si Andre. Lu tau kan Andre yang gimbal. Iya Andre. Nah iya lu kok bisa kenal sama Andre itu gimana sejarahnya Bang? Dia tuh kenal waktu di kegiatan Sedekah Pendaki. Oke. Jadi waktu itu kita ada lebaran jatim. Ikut bareng. Dia peserta. Eh relawan juga. Dan gue kebetulan relawan juga gitu. Kenal disitu. Jadi kenal Bang. Gimana kalau kita ngisi ini katanya lewat chat-chatan katanya Whatsapp. Isi sama konten horror katanya. Tapi horror pendakian nih. Oke. Biar nggak melenceng banget dari jejak bepeker. Karena masih ada pendakiannya. Masih ada pendakiannya. Iya. Tapi gue ngerinya. Tadinya gue berat Bang. Kenapa? Ngerinya udah beda jalur nih. Beda arahnya. Iya. Nggak masuk deh kayaknya. Tapi ya kalau emang ini aja coba deh gitu. Jadi gue coba. Nah awalnya nih ada seorang penonton. Follower. Follower Instagram. Dia ngeliat pelang jejak bepeker nih. Di ruku yang dulu Bang Ju pernah ke sana. Sepanduk gede itu. Buat tiap hari lewat sini. Katanya dia DM kan. Ini nih toko outdoor atau apa Bang? Oh dia nggak tau. Wah bales. Ini base camp. Base camp komunitas. Pendaki Gunung gitu. Blah 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 blah. Akhirnya dia pengen main lah. Gue suruh main Bang. Yaudah main lah gitu. Nah dia main. Singkatnya besoknya dia main nih. Bawa martabak. Si Dimas tuh. Si Dimas yang cerita di lau. Nemuin mayat. Gitu. Ngobrol-ngobrol nih. Waktu awal-awal kan kita todong-todong semua tuh rata-rata Bang. Suruh cerita ya? Iya suruh cerita. Suruh cerita. Dia Bang. Bang. Gue belum siap. Gak apa-apa. Ayo. Ajak ke dalam. Ke dalam cerita Bang. Dari situ. Meledak ke video dia Bang. Ini video si Dimas ini. Video si Dimas ini. Jadi dalam sehari itu. Subscriber. Sama views. Naiknya drastis. Bisa seribu. Sehari. 500. Langsung tuh. Brr 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 brr. Besok langsung mau naik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita senjid syukur Bang. Kayak bener-bener. Kayak apa ya? Kayak. Mimpi. 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 Bener-bener. Gue yang selama ini. Gue udah siapkan semua buat ini komunitas. Biar gak mati gitu Bang. Gimana caranya. Biar mereka ini bisa. Biar komunitas ini tetap ada. Dan gue gak mau kayak komunitas-komunitas lain yang sekarang itu udah tenggelam. Karena misalkan. Ada yang mau kawin. Ada yang ini. Jadi. Pecah. Pecah. Terbengkalai. Dan gue gak mau kayak gitu. Tetap jalan. Artinya. Kalau kita mau jalan. Kita harus punya sesuatu nih. Harus punya dana. Dan gak mungkin dong. Ya. Dan gak mungkin dong. Gue harus keluar uang dari kantong pribadi gue sendiri. Habisnya terus-terusan gitu Bang. Habis terus-terusan. Apalagi kan gue udah punya keluarga. Benar. Nah. Akhirnya dari pendapatan YouTube itu. Sebagian. Gue masukin uang kas. Disitu kita masih bisa. Apa namanya. Masih bisa bertahan nih. Komunitas. Walaupun. Kalau memang gak ada kegiatan. Kita kumpul-kumpul. Pake uang kas. Kita naik gunung bareng-bareng. Pake uang kas. Ada gitu Bang. Berarti udah banyak waktu itu dapetnya. Waktu awal monetasi itu. Pas Dimas naik itu. Gajian. Di angka 3. 3 juta. 3 juta apa 2 juta ya. Udah. Gue bilang. Waktu itu masih ada tim. Andres sama si Uyad. Udah nih. Lo segini. Lo segini. Yang lain. Buat beli token. Atau beli buat stok makanan. Gue ngambil. Kalau gak salah cuma ngambil. Eh ngambil gak ya. Gue lupa deh. Kalau gak salah ngambil 100. Atau apa buat rokok deh. Gitu. Gicip. Gitu loh. Yang penting. Mereka dulu nih. Yang gue utamain. Benar. Setuju. Karena mereka yang ada di basecamp itu. Yang mereka gak kerja. Sedangkan gue masih kerja kan. Jadi buat mendanai mereka itu masih dari hasil kantong gue. Berarti pertama kali lo monet itu dari lo mulai tahun 2020 ya. Mulai buka YouTube 2020. Itu monet tahun berapa? 2020 juga. Oh 2020 juga. Kan Juni gue mulai tayang pertama video gue tanggal 2 Juni. Monet itu 2 bulan setelah itu. Jadi dalam sebulan kita posting-posting itu gak ada yang naik. Gak ada yang naik. Iya. Wati besar sekalipun segelas itu gak ada yang nonton. Akhirnya lo ketemu Dimas ini. Iya. Podcast sama dia meledak tuh. Betul. Itu gue gak jalan-jalan ya. Menurut gue itu ini siapa namanya. Rejeki lah Bang. Bener sih. Bener sih. Maksud gue lo gak butuh waktu lama Bang. Buat take off gitu. Tapi ini pertanyaan gue sekarang. Lo kan kontennya tuh kayak ngundang-ngundang narsum gitu Bang ya. Buat cerita-cerita horror gitu. Nah gue mau nanya sama lo nih. Emang lo percaya sama cerita mereka Bang? Cerita. Cerita mereka ya. Ya biasanya memang gue gak ini langsung Bang ya. Gak. Yang langsung percaya. Gak langsung megang nih. Mereka bercerita langsung. Oke. Jadi ada marketingnya sendiri nih. Oh ada tim yang nyari orang-orang itu. Yang disortir dulu nih. Oke. Oh kira-kira yang bener-bener bisa kita angkat. Yaudah kita masukin nih. Oh ibaratnya lo saring dulu lah nih orang-orangnya. Saring dulu. Kita pastikan lagi itu belum pernah tayang dimanapun. Dan kalaupun udah pernah tayang. Bang seenggaknya di channel yang mungkin subscriber di bawah kita gitu Bang. Biar kita masih ngangkat gitu. Kalau misalkan udah tayang di Bang Jo. Gue angkat lagi. Ya guanya melempem gitu. Gue gak mau. Bekasan lo Bang. Mati gue. Tapi Bang. Pertanyaan gue. Nah. Lo percaya gak cerita mereka? Cerita mereka. Ada yang. Mungkin ada yang percaya. Ada yang gak. Tapi kan itu. Kita. Kita keep lah Bang. Untuk. Hal yang kayak gitu kan. Oke. Karena di. Di sini. Bukan. Gak dipungkir juga. Penghasilan kita dari. Iya. Situ. Gitu. Ya. Kalau misalkan ada orang yang ngadablu. Ada yang halu. Banyak Bang. Banyak. Itu bener-bener gak kita tayangin. Kalau hal-hal yang kayak gitu. Tapi kira-kira kalau misalkan. Oh ini. Masih ada masuk akal gitu. Kayak misalnya dia ngeliat pocong nih. Itu lu masih inilah. Oh ini masih masuk akal. Ini orang ngeliat pocong. Masih masuk akal. Ya. Tapi kalau kayak dia tersesat. Misalnya puluhan tahun di gunung ini. Tersesat terus nongol lagi gitu ya. Ada. Ya ada sih benar. Sebenernya gue ya. Atau sih ada apa enggak gitu ya. Ya antara percaya enggak percaya sih Bang. Tapi. Kadang di mereka. Kita nyanyin. Mereka. Bahkan. Demi Allah. Oh dia begitu. Iya. Larsumnya. Jadi ya gimana ya. Kalau gitu lah. Ya udah deh. Mempercaya. Tapi udah demi demi ya kan. Iya. Ya udah demi demi. Mempercaya. Ya udahlah. Tapi dari sekian banyak narasumber ya. Itu ada yang enggak lo angkat kan? Ada. Ada yang enggak kita tayangin. Itu karena mungkin kenapa tuh enggak lo angkat? Ya enggak. Ngedablu. Karena dia enggak. Karena dia jelas ngedablu. Ngedablu apa ya? Gue juga enggak tahu. Kayak ngarang bebas kali ya. Kayak ngarang bebas. Jadi yang kayak gitu. Ya contoh nih. Kayak gue nih Bang ya. Kayak gue. Ya Bang Jolah gitu. Kita kan sama-sama sering naik gunung ya. Bener. Misalkan ada orang yang cerita nih. Gunung yang udah kita naikin. Orang mungkin belum tahu nih. Kalau kita udah naik ke sana. Iya. Tapi dia cerita. Di gunung ini ada ini. Ada itu. Katanya. Kan gue mikir. Perasaan enggak ada deh. Dia enggak tahu. Kalau kita udah tahu medannya Bang. Ya gitu. Misalnya naik gunung ini lah. Gunung. Ya gunung mana lah. Gunung Salak misalnya. Kita udah tahu nih. Pos satu ini. Tapi kok nih orang cerita. Lewat jalur yang sama. Tapi ke jalurnya begini ya. Iya beda gitu kan. Pernah tuh sering. Oh sering. Sering. Jadi. Kira-kira dia dibully enggak ya. Takutnya ada orang yang naik gunung. Yang pendaki. Tahu persis nih jalurnya. Takutnya dia dibully doang gitu. Itu makanya lo angkat? Enggak. Biasanya. Ya udah deh. Kalau emang ini enggak usah ditayangin. Jadi enggak kita tayangin Bang. Takutnya kita juga. Kasian lihat dia kan. Kalau dia sampai dihujat. Dibully sama netizen. Tahu sendiri Bang. Kalau netizen udah berbicara. Udah mengetik. Pedas. Bener. Oh berarti lo masih ini Bang ya. Kayak mikirin si Narsum ini. Iya. Kasian gitu. Padahal sama orang upload-upload aja Bang. Kayak udah bodo amat. Dia yang dibully ini. Sering juga gue tanyain. Tapi ini resiko tanggung ya kak ya. Oh lu kasih disclaimer itu? Oh iya kasih. Setelahnya ya. Kalau ngeliat cerita kakak ini. Ceritanya ini. Banyak orang mungkin ya. Antara percaya. Antara enggak nih orang. Ada orang yang enggak percaya. Dia mungkin bisa menghujat. Tapi tolong jangan ambil hati. Tolong kalau bisa jangan dibaca komentarnya. Karena ada dua narasumber gue. Dia stress berat Bang. Gara-gara dibully. Gara-gara dibully. Dibujat. Sama sih gue juga dulu gitu Bang. Ada. Gitu. Ada Narsum gue kayak baperan gitu kan Bang. Dia baca komen. Yang ternyata itu kayak. Kayak ini ceritanya ngarang nih. Gitu kan. Ini orang wah. Halo gitu. Dia baper Bang. Dia baper. Akhirnya dia lapor ke gue. Gue nih. Gimana sih netizen nih kayak begini gitu. Ya gue bilang aja kan Bang. Iya. Ya udah sih gak usah dipikirin. Namanya juga netizen. Maksudnya kan gue. Ya namanya cerita gini kan. Ada yang percaya. Pasti ada yang. Gak percaya juga kan Bang. Maksudnya gue. Ya ternyata lah. Masa semua orang mau percaya sama lu gitu kan. Ya kita udah narsis aja Bang. Iya. Bener. Tapi kita bahas sih silahkan lu. Nih lagi nih Bang. Yang gue kenal lu itu kan sebagai. Pendaki kan Bang. Yang bilang senior ya. Gue paling males dibilang senior-senior. Banyak banget orang. Senior-senior-senior. Aik nguing. Kita bahas gunung. Kata Bang juga suka naik gunung. Nah lu naik gunung itu dari kapan? Dari jauh sebelum JB lahir atau? Jauh. Jauh? Jauh dari sebelum JB lahir. JB tahun 2015. 2015. Lu mulai naik gunung tahun berapa? 98. SMP. 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 Jadi tahun 98 itu memang gue sering kayak hiking. Kayak dulu di sekolahan juga kan sering kayak ikutan kegiatan pramuka. Cinta alam ya naik-naik gunung kayak gitu. Mungkin kalau dulu di daerah kan gue tinggal di daerah ya. Di kampung. Itu paling kita trekking ke bukit-bukit. Belum dari mana ininya? Dari Lampung. Oh Lampung. Jadi naik-naik bukit kayak gitu. Nah dari situ lanjut ya hobi naik gunung itu Bang. Hobi naik gunung. Pertamanya dari trekking-trekking doang. Itu belum naik tuh? Belum. Baru ya camping-camping gitu doang. Terus ya masuk-masuk hutan sih. Sama aja sih sebenernya. Ya lu suka emang. Emang suka masuk hutan. Oke. Makanya sekarang lu penasaran pengen naik gunung. Waktu itu tahun 98. Betul karena dulu belum ada dulu gitu. Gue orang susah. Jadi mau kayaknya pengen naik ke Pulau Jawa gitu. Pengen bener. Cuma ya apalah daya kan. Uang waktu itu zaman masih sulit. Apalagi 98 kan pernah itu juga kan. Tapi Lampung kena gak sih? Apa itu? Efek krisis itu? Enggak ya? Enggak tau deh. Pokoknya yang gue inget banget ya karena di... Apa namanya? Di Jakarta itu kakak-kakak gue juga. Karena mungkin tabang gue kali kayak... Ini ya Bang ya? Gue gak bilang. Jadi kakak... Sebenernya keluarga gue tuh mirip-mirip semua. Oke. Jadi mereka selama kerusahaan 98 itu... Pada di rumah semua gak berani keluar. Walaupun keluar di motor ditulisnya peribumi. Oke. Karena gue dulu waktu... Masih kecil kan. Seperti SMP. Tapi lu naik gunung itu pertama kali gunung yang ada di Lampung. Di Lampung. Emang ada Bang? Ada dong. Apa sih? Raja Bahasa, Tenggamus. Oh itu kan Lampung. Yang gunung jempol itu yang gunung jempol begini nih. Itu masih... Ada kan? Ya kan lu kemarin kesana. Gue inget ada jempol begini. Oh Palembang ya? Iya. Oh ke Lampung ya. Iya, iya, iya. Terus pada akhirnya lu dari Lampung... Mutusin buat pindah nih. Pindah. Ke Bekasi. Hijrah ke Jakarta dulu. Oh Jakarta dulu? Iya. Gue lama. Di Jakarta itu 10... 10 tahun? 10 atau 12 tahun. Itu dari kapan tuh ke Jakarta tuh? Dari gue lepas SMA. Lepas SMA? Lepas SMA. Dua kuliah udah di Jakarta. Semuanya. Itu merantau? Merantau. Wah keren banget sih. Jadi gue harus... Seorang anak kampung... Yang pengen sukses di ibu kota. Keren, keren. Jadi udah... Gue mau nangis. Waduh. Disensitifnya kayaknya nih. Udah gue jalanin semua bang. Mungkin orang-orang gak percaya ya. Mungkin hanya ngeliat ketampangan gue... Kayak orang kaya mungkin ya. Tapi kalau Bang Joe tau ya. Gue dulu... Pelayan restoran. Pernah ngamen. Di bis. Terus gue bikin yang plat nomor itu Bang. Di pinggir jalan. Masa Bang? Demi Allah. Itu bikin-bikin plat itu? Demi Allah. Wah. Jadi kayak tidur di emperan kafe. Itu bener-bener sendirian lu merantau Bang? Gak ada saudara ya? Gue ada saudara. Ada kakak. Kakak gue banyak disini. Saudara gue juga banyak. Terus kenapa lu mutusin kayak tidur di emperan gitu? Padahal lu bisa kayak... Yang nginep sama saudara. Kan lu gak mau ngerepotin mereka. Gue pengen mandiri. Gue tinggal dari rumah kakak gue. Gue tinggal ngekos bareng sama temen gue. Temen gue dari kampung juga. Dia udah sukses duluan. Saking gue gak mau tinggal sama kakak gue. Gue rela nyuciin pakaian dia Bang. Pakaian temen gue gue cuci. Dengan lu dibayar? Iya. Karena gue gak bayar kosan. Gue ngontrak. Masih ya gue harus tidur-tiduran. Gue tau diri lah. Oh iya. Emang secara ini banget dia gak bilang. Gue yang bilang. Gue cuciin dia baju lu. Oh keren. Karena dalam lu. Gue cuci Bang. Karena lu gak mau jadi orang yang cuma numpang doang. Minimal gue kalau tinggal disini. Gue ada ininya lah. Bantu-bantu dia atau apa gitu. Keren sih. Jadi kayak ya namanya. Eh ini jadi cerita ini ya. Sedih. Gue kalau nginget itu ya sedih ya. Itu pengalaman buat temen-temen juga. Artinya kita hidup itu jangan pernah menyerah. Pasti ada jalan. Kalau kita mau sukses. Jangan malu. Kita melakukan apapun. Kecuali asal kita gak maling Bang. Biar ya maling. Kita gak maling. Itu aja udah prinsip saya. Tapi lu masih naik gunung? Pas lagi dalam keadaan kayak gitu. Itu udah gak. Gue vakum 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun gue gak pernah naik gunung. Karena terhimpit ekonomi itu tadi Bang. Ya. Susahnya nyari uang di ibu kota yang dulu pendapatan hanya 10 ribu sehari. Masya Allah. Tahun 2002. 2002 itu 10 ribu per hari. Yang lain mungkin kantor-kantor lain tuh udah 50, udah 30. Nah terus kalau bisa gue bilang titik baliknya nih itu kapan lu kayak wah gue udah bisa berdiri sendiri nih di ibu kota yang jauh dari rumah itu Bang. Titik baliknya ya. Ini sedih betul. Jadi gue waktu jadi waiter Bang ya. Jadi waiter itu gue pulang naik bus. Gue jalan lah. Mungkin disini Allah menunjukkan jalan. Awal gue di entertain. Jadi disitu ada selebaran yang udah diinjek-injek orang. Selebaran untuk mengikuti ajang wajah pemilihan model remaja Indonesia. Oke. 2007. Nah disitu gue liat, gue baca. Kayak kalau dulu kan masih majalah Bang ya. Aneka, gadis, atau coba sampulah kayak gitu. Gue ambil nih. Wah iseng deh. Gue kirim aja foto. Gue kirim foto. Foto yang waktu dulu masih kamera apa ya. Kamera dari temen gue. Gue print gitu. Gue kirim. Dapet panggilan. Akhirnya gue terpilih masuk finalis. Masuk finalis. Awal semi final dulu. Dari semi final. Lolos lagi. Gue masuk ke semi finalis. Eh semi finalis. 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 Jadi 150 orang. Jadi disitu gue udah dikontrak. Sama agent. Dan lagi-lagi. Setelah semuanya. Kan 150 finalis itu dikontrak. Tiga bulan. Tiga bulan untuk disalurkan. Menjadi. Entah apa itu. Host atau artis. Atau bintang film. Bintang sinetron. Kayak gitu. Nah disitu. Ya lumayan bang. Gue udah dapet panggilan. Ngisi. FTV. Ngisi. Apa namanya. Model. Model pakaian. Misalnya kayak gitu. Pakaian dalam? Enggak doang. Cara doang. Cara doang. Akhirnya. Karena disitu. Lagi-lagi. Gue dibohongin sama manajemen. Ditipu. Waduh. Ditipu sama manajemen. Setelah hampir. Karir gue. Sudah mulai mau. Take off. Beranjak nih bang. Pendapatan udah ada. Gue. Berhenti. Gue ditipu. Akhirnya gue sepakat sama temen-temen gue. Ini buat keluar dari manajemen itu. Oke. Tiga bulan. Gaji capek gue. Yang dari subuh. Eh dari pagi. Ke subuh. Gue cari uang. Itu gak dibayar. Tiga bulan? Tiga bulan. Hampir tiap hari. Seminggu itu ada empat kali. Jadi. Itu makan nasi bok. Yang dikasih sama mereka. Hanya ada nasi bok aja. Dan itu. Sama sekali gak dibayar. Ke kantornya. Lepas tangan karyawannya. Ya kita kesel. Kita yaudah. Kita keluar aja deh. Akhirnya ada disitu. Gue gak. Di entertain lagi. Terus lo kemana? Lama. Udah gak di entertain itu. Gue dapet panggilan lagi. Eh. Acara Take Me Out. Masa sih? Ya. Ikut Take Me Out. Ya. Kan. Rupanya masih jalan nih. Gue dipanggil. Dipanggil nih. Dari manajemen ini. Lolos nih. Buat Take Me Out. Dalam edisi. Gongsi Facay. Oke. Karena Facebook kan oriental banget nih. Hayo. Ini orang botok. Gitu kan. Gue ikut kan. Jadi ya. Itu deh ada deh. Banyak tuh. Kalau gak salah. Jadi kalau teman-teman yang kelahiran. 90-an mungkin. Sering. Ya ada lah. Kalau ngeliat sering acara cookies. Di SCTV. Itu ada lu? Itu ada gue. Tapi gak pernah jadi pemeran utama ya bang. Jadi paling kalau. Selewat-lewatnya aja. Enggak figuran juga. Awal emang figuran. Tapi udah sekininya dapet peran gitu. Peran kembantu. Itu udah lumayan bang. Oh berarti lu emang basicnya tuh udah ada entertainment bang. Ya. Boleh dibilang kayak gitu. Udah ada basic entertain. Makanya lu begitu. Di Youtube ini lu tuh. Udah familiar lah ya kan? Enggak juga sih. Beneran. Enggak. Orang udah pada lupa bang. Karena. Kalau ngeliat wajah gue yang dulu. Sama saya tuh beda jauh bang. Oke. Dulu. Ya. Mungkin boleh dibilang. Emot ganteng gitu. Kalau suka udah tua. Udah keriput. Udah beda. Jalan dulu silahkan. Iya. Jalan dulu. Oke. Kesini aja deh. Nah terus. Lu akhirnya mulai naik gunung lagi tuh. Eh gue boleh minum gak? Minum. Kok ada mereknya bang? Hah? Gak ada mereknya? Gue delete bang. Gak di sponsor soalnya. Oh. Sponsor kasih dong. Gak masa. Gak ada yang ngelirik satupun. Kapan tuh lu naik gunung? Mulai naik gunung lagi tuh. Naik gunung lagi. Oke udah ya yang masa lalu gue nih sebenernya pahit bang. Buat diceritain. Tapi ya pelajarannya. Buat temen-temen semua. Jadi kan. Jangan patah semangat pokoknya. Tuh. Setuju. Nah. Naik gunung lagi itu tahun. Tahun berapa ya? Dua. Udah lupa deh bang. Pokoknya gue umur 22 tahun ya. Eh. Enggak dong. Iya. SMP, SMA. Iya 22 tahun. 22 tahun. Berarti masih. 22 tahun. 2012 ya. Kalau gak salah. Itu. 2012. Iya. Baru mulai naik lagi. Naik lagi. Kalau gak salah ya. Lupa. Lupa ingat sih. Naik ke gede. Gede lagi. Gede lagi. Gitu. Paling deket. Paling deket. Terus. Paling murah juga. Berarti 3 tahun sebelum JB. Nah tapi. Yang menarik nih gini Bang Ale. Yang gue liat dari lu. Lu tuh suka naik ke gunung-gunung. Sebenernya. Gunung-gunung yang jarang dinaikin orang. Ya. Ya kan. Kalau gue liat dari IG lu. Apa segala macem. Lu pergi gunung ini. Gunung apaan nih. Gue juga gak tau. Kayak gunung-gunung di Sulawesi. Kenapa lu milih-milih gunung-gunung itu Bang? Karena kan. Itu gunung-gunung kan kayak. Sepi gitu loh. Terus. Mungkin banyak binatangnya. Apa segala macem. Yang lu cari tuh apa? Yang naik-naik gunung-gunung yang jarang ini. Yang gua cari itu ketenangan Bang. Ketenangan. Emang di gunung yang biasa aja gak bisa. Gak tenang Bang. Rame. Suara orang. Belum monyet-monyetnya banyak yang teriak. Gitu. Kenapa ini kalau Bang Joke gede. Banyak banget kan monyetnya. Gue ngomongin monyet ya. Bukan ngomongin orang. Ya gitu. Jadi. Naik ke gunung jauh itu karena. Gue. Pengen. Lebih mengenal Indonesia itu. Lebih dekat aja Bang. Oke. Karena. Kalau gue berpikir ya. Kalau gue tinggal di. Misalkan. Tinggal di Jakarta aja. Yang gue kenal nih. Cuma lingkungan sekitar Jakarta aja. Oke. Orang-orang. Dengan. Metabene. Orang rantawan. Yang gitu-gitu aja gitu kan. Gak gue liat. Ada budaya. Atau yang lain-lain disini nih. Walaupun kita bisa ngeliat. Mungkin taman mini. Kalau mau gitu kan. Komplit. Apakah itu gak langsung? Iya. Nah. Gue pengen ngeliat nih. Dari. Makanya gue setiap naik gunung. Sampai di kota yang gue tuju. Yang gue cari itu adalah. Makanan. Khas. Lokasi. Kota tersebut. Oke. Apa nih. Makanannya ini. Udah langsung gue cari. Terus. Budaya. Ngomongnya. Jadi kalau misalnya gue lagi ada di Maluku. Misalnya. Eh. Apa he? Iya he. Kayak kita agak dilogat-logat. Walaupun salah. Mestinya. Terus kalau ke daerah Sulawesi. Apa ji? Iya ki. Iya mi. Terbalik ceng-ceng lang. Gitu. Jadi. Kita banyak mengenal bahasa dan budaya. Di daerah-daerah tersebut. Tapi yang paling lo doyan. Kemana? Yang menurut gue paling. Wah ini. Gunung. Bukan. Daerah lah daerah. Oh daerah. Yang paling gue suka. Daerahnya. Mungkin daerah. Maluku ya. Maluku. Maluku. Lu suka? Gue suka. Jadi. Gue ngeliat. Keragaman dari mereka itu. Beda dari yang lain. Yang gak pernah gue temuin di daerah-daerah lain. Emang apa? Jadi mereka itu. Memang bener. Berpetak-petak. Oke. Jadi muslim, kristen, muslim, kristen. Gitu bang. Jadi kampung ini muslim. Kampung ini kristen. Kampung ini muslim. Jadi gak ada. Mungkin dulu pernah. Nah ini kan mereka ribut ya. Tapi sekarang itu. Kedamaian yang ada itu. Malah lebih indah aja yang gue liat. Itu rukun tuh mereka. Rukun. Oke. Jadi keliatan. Kalau di depan rumah mereka itu kan. Kalau yang non muslim, yang kristen. Ada salib di depan rumah mereka. Sampai nanti. Sampai ke ujung perkampuan. Di desa Binaya itu juga udah. Kayak gitu juga. Gitu. Jadi ya. Oh lu pernah ke Binaya? Iya. Nah ya. Itu sih bang. Jadi seru aja sih. Kalau di daerah-daerah itu. Asik gitu. Ngeliat anak-anaknya. Oke. Kita pindah dulu nih. Dari Ngomong Gunung. Silahkan jalan. Eh gue belum ya. Belum. Gue gak jalan-jalan. Kita balik lagi ngomongin. Youtubenya JB nih bang. Oke. Jadi sekian banyak narasumber nih bang. Pasti gue yakin lah. Lu nemuin gak semua narasumber tuh. Bener gitu ya. Pasti ada yang aneh-aneh nih bang. Apa sih? Ada gak sih yang aneh-aneh bang? Baru kemarin deh. Kejadiannya yang aneh-aneh. Super aneh ya. Ya gue denger lu update di story itu kan. Gue kaget nih kok ada narasumber. Ngebawa kabur motor. Iya. Dan dari kronologi yang lu ceritain tuh. Ini narasumber udah tiga kali ya kalau gak salah. Ceritain tempat lu. Oh udah banyak bang. Oh masa? Berapa kali? Yang tsunami aja. Eh bukan tsunami. Yang Aceh. Tersesat 42 hari di Aceh aja 4 episode. Oh 4 itu? Iya. Terus yang Kalimantan aja kalau gak salah 3 atau 4 episode juga. Bali 2 episode. Berarti udah sering? Udah sering. Terus tsunami Aceh. Satu. Satu kali. Itu dia rame terus view-nya apa gimana? Rame terus. Rame terus. Dan bahkan sebelum video yang terakhir gue tayangin. Itu masih ada. Setiap komenan. Padahal udah berapa bulan tuh. Setiap video tayang pasti ada. Bang Ali kapan hadirkan Bang Rangga? Bang Ali kapan hadirkan Bang Rangga? Kan gue kesel ya. Mereka gak tau nih bahwa ada konflik nih. Ada sesuatu. Karena mereka nonton doang. Kan gak tau kalau di belakangnya ini kita ada sesuatu masalah. Tapi emang pertama kali dia podcast di tempat lu tuh. Emang lu ngeliatnya gimana gitu? Sampai akhirnya lu undang apa dia yang nawarin apa gimana? Oh dia yang nawarin. Oh dia yang nawarin. Gue punya cerita gini-gini. Jadi pertama kali kan si marketing khusus narasumber gue kan. Yang dari sindang kempeng tau kan? Sindang kempeng. Nah jadi dia yang khusus narima langsung. Jadi dia ngubungin. Bagus nih yaudah. Kalau emang bagus panggil. Sikatnya kita panggil nih. Dia bilang dia sudah pernah di Bang Badru. Oke. Dia katanya. Tapi sama Bang Badru di takedown. Kenapa tuh takedown? Video dia. Katanya udah 900 padahal. Dalam satu hari itu udah hampir 900. Wah video gue Bang katanya. Tapi di takedown. Gue gak dikasih tau. Katanya. Lah kenapa? Katanya ada yang neror nih. Bang Badru. Oke. Karena dia bawa-bawa gam kan gitu. Oke. Oh dia bawain yang tersesat di Aceh itu? Bawa gam. Bawa gam. Nah. Terus katanya kalau Bang Badru itu gak. Kan gue di Bang Badru itu di cut. Udah selesai. Jadi gue gak sepenuhnya itu cerita. Jadi gue gak bisa nyeritain full. Gue pengen satu channel aja nih yang gue ceritain. Yang gue percaya. Buat nyeritain cerita dia itu Bang. Gue bilang Bang Badru. Apaan? Baru kemarin gue bilang. Dia di gue tuh baru 200 Bang. Nih. Masih ada di screenshot gitu kan. Masih di hide sama dia. Di private. Oh di private doang. Ada diri. Bukis kan. Bokis. 400. Nah. Terus. Ini panjang loh Bang ceritanya. Bang. Waktunya cukup gak nih? Cukup Bang. Memori gue banyak. Jadi. Kita undang lah dia buat ceritain. Buat ceritain Aceh. Aceh itu yang pertama. Naik Bang. Dan view-nya langsung naik. Kita panahnya ke atas semua tuh. Gara-gara sih. Gara-gara sih. Rangga ini. Rangga ini. Dan banyak permintaan Rangga buat dihadirkan lagi. Oke. Yaudah. Kita hadirkan lagi. Otomatis kan kalau kayak gitu. Akrab nih kita. Sama si Narsum ini. Sama si Rangga. Sorry ya. Gue gak nyaman-nyamarin nama. Rangga. Itu nama asli? Nggak. Nama asli ya Muhammad Arif Sulastyo. Oke. Panggilnya Rangga. Panggilnya Rangga. Oh keren aja. Jauh beda. Jauh beda. Kek artis. Terus gimana? Akrab. Dia setiap kali ke studio kita. Dia bawa anak istri. Oh. Dabuk keluarga dia. Dabuk keluarga. Oke. Nah disitu juga. Kalau kita bercanda. Masalah ngeledekin Rangga. Tentang cewek. Istilahnya tuh selalu cemburu lah. Otomatis ribu. Disitu juga tuh berantem. Mereka. Gitu. Lu sih. Udah siapaan? Kayak gitu. Kayak gitu aja. Cid lu juga ini bercanda lu. Gue bilang. Gue kan suka ngeledekin orang. Iya. Gitu. Rangga. Ini katanya. Apalagi ada lu yang komen. Ih Bang Rangga. Iya tuh. Dia tuh di ini katanya. Dibalas semua komentar-komentarnya sama dia tuh Bang. Udah cemburu deh Bang. Berantem. Gitu. Nah. Lama-kelamaan mengeluh. Oke. Mengeluh tentang pekerjaan dia. Emang kerja apa dia? Dia katanya di material. Oke. Material. Di daerah Bekasi juga. Daerah Bebelan. Kalau gak salah. Katanya gaji perharinya itu. Rp50.000. Wah. Gue tanggepin. Karena kita baru kenal. Ini kan Bang. Apa namanya. Ngobrol-ngobrol gitu. Gue tanggepin. Lah. Kecil banget Bang. Rp50.000 sehari. Kita ngeliat dong. Dia punya istri. Punya anak. Beneran. Itu gak cukup banget Bang. Nah dapet apa dong. Itu mah. Udah dapet apa. Ya gitulah Bang. Terus. Kalau kita ada ngilangin barang. Mecahin barang. Itu diganti. Wah. Kejam banget itu orang. Apa namanya. Bos lu. Kalau kayak gitu. Jadi gue aja nih. Anak baru. Yang baru masuk. Tiga bulan pertama itu. Dikasih Rp70.000 nih. Yang gak ada pengalaman. Entah itu tamatannya SMP. SMA. Kalau dia gak ada pengalaman sama sekali. Ya segitu. Ya. Di awal. Terus. Ntar gue minum dulu ya. Belum. Di kita ada bulanan juga. Terus yang kemarin banyak yang komentar ya. Di channel gue. Kalau. Ya amat katanya gaji Rp70.000. Itu uang makan nih ya teman-teman. Uang makan. Oh dia yang salah. Ya. Tangkep. Dikira gaji. Saya soalnya nyebutnya gaji Bang. Oke. Itu mingguan. Mingguannya. Per hari. Rp70.000. Jadi kalau dikalikan 6 hari. Ya itu aja sendiri. Dan ada uang bulanan. Ada bonus. Ada lemburan. Ya banyak sih sebenernya. Dapetnya ada tips juga dari. Apa namanya. Yang punya proyek. Nah. Yaudah. Yaudah deh. Gue mau Bang. Katanya gitu. Kerja tempat lo. Katanya. Si Rangga. Si Rangga. Ngomong gitu. Tapi berat. Gue bilang. Gak apa-apa Bang. Katanya gitu. Lo bisa apa. Gue gak mau lagi. Lo ngajarin-ngajarin dari nol lagi. Iya. Lo bisa. Potong kaca gak? Gak gitu. Bisa Bang. Gue bisa. Terus bikin lemari bisa. Bisa katanya. Bikin etalase segala macem. Katanya dia bisa semuanya. Dari servis HP. Servis mobil. Servis motor. Bisa semua Bang. Multi talenta. Multi fungsi. Palu gak ada. Terus. Wah. Ini yang gue cari nih. Berkompeten banget nih orang. Gitu. Yaudah. Singkatnya gue. Terima. Yaudah Bang. Itu ngadep ke bos gue. Diterima. Yaudah kerja. Disinilah semuanya berawal Bang. Oke. Ketahuan dia gak bisa kerja. Jeng 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 jeng. Ya ketahuan dia gak bisa kerja. Bawa mobil emang bisa dia. Oke. Jadi untuk pertama gue suruh anterin. Sana sini nih. Ke proyek sini. Nganterin gitu-gitu doang. Kan pake mobil bak gitu. Kalau kayak motong kaca. Bikin lemari. Nol. Semuanya kejadian nol. Jadi gue udah dibohongin nih. Ya di awal dia bilang. Aku bisa ini. Aku bisa ini. Tapi gak bisa. Terus. Setelah itu. Satu persatu. Orang berdatangan nih. Bang. Tolong nanti potongin ya. Gaji rangga. Dia kasih buah nama gue. Oh. Ini siapa orang ini Bang? Karyawan juga. Oh karyawan juga. Jika Rewa. Oke. Jadi itu baru-baru mulai kerja nih. Udah berani kas Bon. Berani ngutang nih. Eh dan itu kerja berapa hari kas Bon. Oh yaudah. Potongin. Terus. Besoknya lagi. Minggu depannya lagi. Kayak gitu juga nih. Jadi setiap minggu itu. Ada nih marketing. Eh. Si rangga itu gak bayar-bayar. Katanya. Potongin ya ntar. Gaji dia. Hah. Ini potongan dia di mana? Di Nasi Padang Sebelah. Banyak juga nih. Gitu. Jadi di Nasi Padang Sebelah tuh udah ada hutang juga. Matuh. Jadi di karyawan semua dihutangin. Besoknya. Si Padang dihutangin. Dan itu juga Bang ya. Dia tuh selalu ngutang ke gue juga. Ngutang ke gue. Ngutang ke Andre. Dan anak-anak JB juga. Semua. Jadi semua daerah-daerah situ. Apa nama. Toko-toko depan. Orang yang baru pertama kali kenal sama dia. Langsung dia berani penyemutang. Eh penyemguang. Bukan main. Misalnya nih. Gue bawa dia. Gue kenain sama Bang Jo. Besok udah ngontek Bang Jo. Ini duit? Di. Gayanya di ini dulu. Akrab-akrab dulu. Oke. Eh Bang. Ini dulu. Token gue udah. Dia. Kalau kita gak ada uang. Tolonglah Bang. Istri gue belum makan. Belum masak. Gak ada ini. Token habis. Beras habis. Siapa yang gak kasihan Bang? Iya sih. Ceritanya kayak kasihan banget gitu ya. Kita yang ngeliat anak dia yang masih kecil. Istrinya lagi hamil. Otomatis kasihan Bang. Kita kasih. Oke ini 50. Tapi. Jangan harap itu uang 50 bisa pulang. Gue bilang sama karyawan-karyawan gue Bang. Dia gak pernah balikin. Gue tanya satu-satu. Ada rangka pinjam uang? Ada. Kemarin 100. Ikhlasin ya. Jangan lo harap itu bisa pulang. Karena itu gak bakal bisa pulang. Dia gak bakal bisa mulangin. Udah ikhlasin. Semua tuh. Akhirnya kayak gitu Pak. Dari situ mungkin orang-orang udah pada ngejauh nih. Dari karyawan. Dari ini. Udah gak mau lagi nih. Minjemin dia. Oke. Berulahlah dia di kampung sekitar nih. Berulah? Deket kontrakannya. Dapet kabar. Orang depan dihutangin. Toko depan. Warung. Laporan juga. Dia ngutang. Belum bayar. Warung-warung gak sepapak banyak Bang. Jadi. Kemarin itu sempet pinjam. Sampai gue bilangin. Enggak. Gue. Dia mau kasbon. Gue gak mau lagi gak kasbonin. Terserah. Lo mau nyari uang lewat mana. Silahkan lo cari. Tapi gue. Gak mau lagi gak kasbonin lo. Hutang lo udah terlalu banyak. Dan orang-orang minta potongin lewat gaji lo. Gaji lo segini. Mana cukup lo buat ngidupin anak bini lo. Iya. Kalau udah dipotong kasbon. Tapi itu masih kerja di toko kaca itu. Masih. Kenapa gak lo keluarin? Ini nanti. Oke. Oke. Jadi. Dia. Kasbon gak dapet di gua. Kasbon ke bos gua. Katanya memang ini kemanusiaan ya. Karena istrinya udah mau lahiran. Masih kasihan lah. Masih kasihan. Sebenernya memang dari perusahaan juga ada lah kayak gitu ya. Gak kasbon sebenernya. Cuma karena dia udah terlalu banyak kasbon. Akhirnya dikasbonin 3.500.000 tuh. Katanya biaya rumah sakitnya. Eh biaya bidannya. 3 jutaan. Kasbonin 3,5. Ternyata. Itu gak dibayarin ke bidan bang. Kemana duitnya? Jadi sama dia tuh selama dia istrinya katanya mules-mules. Ternyata itu bukan pembukaan. Dia bilang udah pembukaan. Udah pembukaan berapa gitu. Ternyata belum lahiran. Dia libur. Setelah pinjem uang itu libur selama 12 hari. Dari toko kaca? Iya. Libur. Lu ngapain gua bilang libur kayak apa namanya? Katanya gak tega. Ninggain rangka. Gua juga punya bini gak. Gua bini gua hamil. Udah mau lahiran. Ya gua waktunya kerja-kerja gitu. Ada waktunya nih. Ntar dia udah mau mules-mules. Berapa hari. Sebelum waktu yang lahiran. Lu harus siaga. Gitu. Iya sih emang gitu. Gitu. Peraturan perusahaan. Bukan berarti lu. Bukan berarti lu cabut. 12 hari. Gak masuk-masuk. Iya. Rupanya dia selama 12 hari itu di rumah doang. Gak ngapain? Ya gak ngapain-ngapain. Dia penghasilan gak ada. Ya otomatis uang itu habis bang. Iya. Dan ternyata. Motor dia. Dijaminin ke bidan. Karena dia gak bisa bayar persalinan istrinya. Oke. Gila gak tuh? Cara mikirnya gimana nih orang? Motor itu. Ternyata motor malingan. Oh itu motor malingan. Yang dijaminin. Yang dijaminin. Ke bidan. Motor dari korban dia yang. Dulu. Setahun yang lalu. Dia bawa kabur nih motor. Anjir. Jadi selama dia kerja di tempat gue itu. Dia udah bawa motor yang dicuri itu. Orangnya. Ngebungin gue lewat DM. Lewat komentar. Eh komentar di Youtube. Katanya dia ngeliat nih. Orang bengkel bang. Orang bengkel. Kita ngeliat. Ini kayaknya si Rangga deh. Yang pernah bawa kabur motor dulu katanya. Dia liat. Oh iya benar. Katanya gitu. Ya si Rangga. Akhirnya dia DM. Eh komentar itu. Kak boleh ini tau kontaknya Rangga enggak. Ini orangnya yang pernah nipu gue nih. Katanya gitu. Perasaran gue nih bang. Kak. Tolong DM Instagram aja ya. Gitu. Biar gue bisa dapetin kontak dia nih. Iya. Orangnya. Kalau lewat komentar Youtube kan. Susah. Terilang. Karena kebanyakan komen kan. Dia DM ke Instagram. Gue hubungin. Bagi nomor telepon. Gue telepon. Ya. Jadi. Ceritanya itu. Sebenernya kasihan nih. Lihat yang dimalingnya dia. Yang ditipu dia ini. Si Rangga sama bininya ini. Ketemu sama si Adit nih namanya. Dia dorong-dorong motor tengah malam. Jam 11 atau jam 12 malam. Di daerah Bekasi. Dorong-dorong motor. Bannya pecah. Si Adit nih. Melintas. Atau istrinya. Iya. Bek itu tolongin gak katanya. Ya tolongin aja. Kasian katanya. Ditolongin. Si Rangga. Ditolongin. Diajak ke rumahnya si Adit. Motornya dibenerin. Karena orang mikil kan. Iya. Disuruh nginep. Dikasih makan. Segala macem. Pulang dikasih ongkos. Besok-besoknya main. Ditukar dulu nih. Motor lo. Tukar aja dulu nih. Enggak. Biar pake yang. Bagusan dulu. Biar gue benerin dulu nih. Dibenerin dulu. Motor lo. Ditinggal nih motor dia. Dia bawa motor. Si Adit ini. Terus gak balik. Gak balik. Selama setahun gak ada kabar. Manjir nih orang. Gila. Nah. Nicik nih orang. Bukan nicik lagi bang. Maksudnya. Iblis. Kalau menurut gue iblis. Iya. Dia tuh kayak. Apa ya udah. Mungkin udah. Kebiasaan kali ya. Iya. Kayak. Iya gitu. Boleh dibilang gitu. Lu. Lu ngambil motor curian. Lu. Tukerin sama motor orang nih. Terus jadi. Udah gitu aja terus muter-muter. Iya. Muter. Jadi kan. Akhirnya. Gue juga nih. Kalau menyeritainya juga. Ini muter-muter. Takutnya temen-temen gak pada ngerti ya. Hmm. Jadi akhirnya. Ketemulah itu. Gue kasih ke si Rangga. Lu tau orang ini? Gue liat. Si Adit itu. Si Adit. Hmm. Dibilang apa? Oh. Lu tau banget ya. Udah gak. Lu gak usah berkelit lagi. Ini orang udah bilang ya. Jadi. Rubah. Gue tau. Lu tuh orang jahat. Gue bilang. Oke. Tapi lu rubah. Gue nih. Karyawan-karyawan gue nih bang. Bukan orang baik-baik bang. Hmm. Jujur ya. Karyawan gue nih. Banyak orang-orang yang. Mungkin dulunya itu. Dia bekas. Kayak. Ngintip. Mantan. Ngintip. Oke. Terus. Mantan Maling Motor juga. Gue. Penjahat lah bang. Tapi sekarang udah gak. Tapi semenjak. Ikut. Kerja. Kerja di tempat gue. Gue. Pelahan-pelahan gue sama. Bos gue ini bisa. Menjadikan orang itu. Jadi lebih baik. Gitu loh bang. Oke. Berhasil gitu. Buat menjadikan orang jahat. Menjadi baik. Iya. Dan gitu juga gue nih. Gue pengen si Rangga ini nih. Kayak gitu. Jadi baik. Bukan yang mana tambah jahat. Dia udah susah bang. Diselametin kayaknya. Susah. Jadi. Apa ya. Maunya si Rangga ini ya. Uang sih sebenernya ya. Uang sih. Maunya uang ya. Cuma dia PA bang. Kayak. Lu dapet duit nih. Nih. Dia podcast tempat lu. Pasti lu kasih video. Pasti. Nah. Dia gak bisa ngelola duit itu bang. Duit dari film itu gitu loh. Bahkan kerja sama lu aja kan digaji. Duitnya kemana nih. Dia main slot juga. Nah itu PA kan. Kata Binia kan sering ngadu-ngadu. Main slot. Kalau ketahuan. Terus dia suka main. Kayak. Di aplikasi. Mi chat gitu ya. Ya gue gak tau lah. Jujur gue gak tau. Mi chat gitu. Terus katanya suka. Vici. Vici. Vici S. Vici S. Vici S ya. Bukan Vici Ek ya. Vici Ek motor ya. Vici S. Kayak gitu. Jadi ketahuan sama bininya. Ngadu lah. Ke gue WA. Ini orang ngapain. Gue. Gue sejadi pusing. Jadi. Bininya ngadu ini. Lakinya ngadu ini. Gak jelas. Akhirnya. Kok bininya masih mau gitu loh. Dia bilang udah benci bang. Udah benci? Udah benci banget. Tapi gue bertahan. Sama si Rangga. Demi? Karena. Anak. Karena anak. Aduh. Jadi mereka ini janda sama duda. Oke. Oh udah pernah nikah sebelumnya? Udah pernah nikah semua. Oke. Jadi si bininya ini punya anak dulu. Kenal sama si Rangga. Anak dari bininya ini. Dari suami yang pertama. Dijual. Bentar lu. Sama si Rangga. Sama orang lain. Bentar caranya dijual gimana bang? Nah dari situ gue gak seberapa detail ya. Ada chatanya. Kalau si bininya itu bilang. Gue gak bakal lupa bang. Rangga udah ngejual anak aku. Anjir gue. Gak tau gimana caranya. Gue gak ngerti ya. Dijual ke temennya atau gimana. Jadi anak gue. Ini bang. Dikasih screenshot Facebooknya. Yang ngerawat anak aku sekarang. Ini anak aku yang dijual sama Rangga. Bentar. Kalau Rangga ngejual anak nih ya. Pasti butuh persetujian istrinya dong. Gak mungkin diem-diem. Apa diem-diem jualnya. Nah dari situ gue gak tau seberapa detail lagi bang ya. Karena gue sebenernya udah gak mau nih. Masuk lebih dalam ke hubungan mereka nih. Iya. Karena ini masalah. Udah masalah keluarga. Iya. Gitu. Tapi karena gue gak WA. Dia nge-WA duluan. Seenggaknya. Ya gue ngedengerin. Padahal gue gak bales. Oh ya. Oh ya. Gitu. Jadi panjang. Oh mungkin gini. Wah. Gitu. Ini anak masih kecil. Hmm. Terus. Dia ngaku anak dia nih. Kalau mau adopsi kali ya. Iya. Mungkin kayak gitu. Gue faham. Jadi jual gitu. Padahal nih. Si bininya ini. Atau anaknya yang masih 2 tahun. Itu. Sama dia. Kalau dipukulin. Dipukulin loh bang. Dibanting. Dibanting. Udah ini. KDRT. KDRT. Wah kacau sih ini orang-orang. HP, barang. Semuanya dihancurin. Gue bilang. Saking emosinya gue. Gak. Lu ini. Bukan orang kaya. Bukan banyak duit. Iya. Jadi gak usah lu banting-banting barang. Banting HP. Kalau nyusahin juga. Ujung-ujungnya. Kecuali kalau lu banyak duit. Duit. Duit lu melimpah nih banyak. Lu mau banting HP. Mau banting apa aja. Terus selalu. Lu bisa beli lagi. Iya. Lainnya lu udah gak ada duit. Orang susah. Tapi lu banting. Iya. Kan bodoh. Itu kan barang lu yang berharga lah. Lu rusak. Gitu. Dan gue bilang. Gak ya. Gue. Selama kawin sama bini gue. Gue gak pernah nyentuh. Nonjok. Atau apapun. Kayak gitu. Dan gue paling benci. Lihat laki-laki. Yang udah nonjok. Cewek. Kayak lu. Gue bilang. Gue rasa pengen nonjok lu. Serius bang. Itu udah. Udah panas banget. Gue denger. Denger cerita itu. Walaupun. Gue baru kenal. Tapi gue ngedenger. Kalau cewek dibanting. Apa-apa kayak gitu. Sampai biru-biru semua. Anak sampai teriak-teriak. Sampai. Nangis kayak gitu. Gila sih itu. Kecual. Makanya kata gue. Si Rangga ini bukan. Ini ya. Dia. Kelainan jiwa. Kalau menurut gue. Bisa jadi sih. Kalau orang normal sih. Gak gitu ya bang. Jiwanya udah keganggu. Nah lanjut lagi. Oke lah. Itu masalah keluarga mereka. Setelah. Oh sebelumnya. Dari si Adit ini. Yang nolongin dia. Sebelumnya ada lagi. Yang dari Palembang bang. Ngadu juga. Jadi dia ini. Waktu masih bujangan. Sama ketemu juga di podcast. Dicerita. Dia ngeliat nonton Rangga. Nonton Rangga juga. Lapor gelu. Iya. Jadi dia pernah ditipu. Sama si Rangga. Waktu. Dia di Palembang. Dimodalin. Sama keluarga itu. Katanya buat usaha underdeal. Underdeal kendaraan gitu. Ternyata dibawa kabur. Motor dibawa kabur semua. Udah pernah udah dikasih rumah tuh. Dibawa kabur. Teng. Gak ketahuan. Tau-tau dia ngeliat Rangga ada di podcast. Oke. Itu. Tapi gini bang. Ini agak lucu nih. Rangga tau kan. Dia ini lagi dikejar-kejar banyak orang gitu ya. Kok dia mutusin buat. Gue public. Itu bodoh. Iya. Iya. Makanya. Itu bodoh. Malam mutusin tampil di Youtube. Abis lalu. Terus yang terakhir. Itu yang kasus kedua. Ketiga. Yang terakhir. Dia ada. Tetangganya. Temen satu. Satu. Kontrakan. Jadi sebelahnya ini. Jadi sebelahnya ini. Dia baru. Dari Februari. Apa Maret. Lalu. Dia baru. Merantau nih. Bekasi. Bekasi. Iya. Si orang daerah nih. Polos gitu. Dari daerah timur. Nah terus. Akrab. Mungkin dia ini kan ngeliat dari. Anaknya Rangga ya. Setiap hari. Rangga tuh hampir setiap hari. Katanya pinjam motor. Dipinjemin lah. Gitu kan. Dipinjam-pinjemin terus ya. Namanya kita hidup bertetangga. Gitu ya. Gak. Gak kenal arti kejahatan gitu. Dia gak tau nih. Tapi pas dia. Si. Orang ini diajak ke base game. Diajak main sama si Rangga. Gue udah feeling. Wah. Ini kena nih. Sama si Rangga. Terbukti. Setelah. Gue pecat. Dari kejadian-kejadian. Banyak laporan itu kan. Dia gue berhentiin. Ke telepon. Bininya Bang Ale. Rangga. Senin besok. Gak usah. Dia udah terlalu banyak libur. Jadi dia istirahat aja dulu. Dia renungkan lagi. Iya. Nah. Dia udah buntu. Udah gak ada. Dateng. Dateng dulu. Dateng ke rumah. Ini Citra. Setelah dua bulan dia gak kerja. Dateng ke rumah. Tanggal 29 atau 31 Oktober lalu. Buat. Nyuruh si Rangga ini masuk kerja lagi. Kan dulu cut. Iya. Tapi tolonglah Bang. Oke. Dia masih monon. Bininya yang dateng Bang. Bawa anaknya satu yang udah jalan. Sama gendong anak bayi. Alah. Gitu. Tolonglah Bang. Gue pusing. Rangga di rumah terus. Tidur. Naik lagi nih. Yang tadinya gue udah tenang nih Bang. Udah gak ada Rangga lagi. Cit. Gini ya. Gue ngomongin sama lo. Lo tuh bini yang bodoh. Goblok. Kenapa lo yang dateng kesini. Ujuk-ujuk. Ngemis-ngemisin. Biar Rangga. Diterima kerja lagi. Dianya tidur di rumah. Dia tidur di rumah. Suruh orang itu dateng kesini. Gue bilang. Bener. Ngapain lo. Lo jangan mau. Jadi tulang punggung keluarga. Lo jualan kardus. Jualan pulsa. Dia anak-anak yang tidur. Dan kan lo sendiri benci gitu. Atau si Rangga. Tapi lo sendiri. Yang ngemisin laki lo. Laki lo yang penjahat itu. Yang gak ada otak. Gimana Bang katanya. Cita pusing katanya. Kalau dia tidur-tiduran terus gak ada kerja. Aduh Cit. Gue gak bisa. Enggak bisa ngomong apa-apa lagi deh Cit. Lo udah dianiaya. Udah di ini. Tapi lo masih sayang sama laki lo kayak gitu. Aneh. Kan sama. Dua-duanya sakit Ciba berarti kan Bang. Iya. Maksud gue. Gini loh. Lo lebih baik. Tinggalin itu cowok. Lo kerja sendiri gitu. Maksud gue sih Bang. Iya. Itu nikah siri ini. Iya. Pokoknya. Iya. Kalau lo masih sama si Rangga-Rangga ini. Lo toxic Bang. Betul. Apalagi lo udah punya anak gitu kan. Takutnya dampaknya ke anak. Itu kan. Tadi sampe yang di. Oh yang tetangganya ya. Nah. Rupanya di gue. Setelah gue marahin. Gak gue terima lagi. Besoknya biasa ngantor. Seperti biasa. Dateng nih. Tetangga? Enggak. Yang orang dari timur ini. Gitu. Lo mau masuk ini gak? Tentu gak. Gak usah. Orangnya ada sebenernya ya. Cuman dia gak mau masuk frame. Nah. Terus. Dia nyari. Lah. Bang. Gitu kan. Kenapa? Iya. Si Rangga udah. Dari kemarin. Bawa motor gue gak pulang-pulang. Gak tanya. Waduh. Wassalam. Mending. Ini aja deh. Lo laporin aja. Lo bilang gitu. Apa namanya. Lapor ke polisi. Akhirnya kemarin singkatnya lapor. Dia udah lapor polisi. Udah ada. Makanya gue berani speak up ke. Gue angkat ke podcast. Karena sekarang. Si Rangga. Adalah boronan. Polisi. Jadi surat. Surat laporan polisinya ada. Cuma. Oh iya lupa ya. Kalau di. Gue kemarin itu. Ini bang. Platnya itu. Seharusnya F. Tapi yang aslinya itu. F. Ya kalau di suratnya itu B. Tapi aslinya. Platnya itu F. Polisinya salah ketik. Gitu. Oh tapi. Gue kira. Rangga main ke. Basecamp lo. Terus dia nyolong motor yang ada disitu. Oh enggak. Oh enggak. Enggak. Jadi. Korban ini dateng kantor gue. Karena dia ngira. Si Rangga masih kerja tempat gue. Oke. Gitu. Tapi. Si korban ini deket tempatnya dari lo. Iya. Tinggal jalan kaki. Dan kalau minjam. Selalu ngeselin bang. Ngeselin gimana? Kayak pernah menjama mandi. Enggak dipinjemin. Bang. Uang segitu mah. Enggak bakal bikin lo jatuh miskin. Kan. Si. Babi ya. Orang enggak mau pinjemin. Dia enggak mau ngamuk. Kalau sama gue udah kesini-sininya itu. Dulu kan gue masih ramah ya. Bang Rangga. Kesini-sini udah Rangga-Rangga aja gue. Karena. Gue setiap sama orang yang baru gue kenal. Walaupun dia masih muda. Tua. Gue selalu utamakan kesopanan. Adap. Yang pertama. Enggak kayak. Bisaan nih. Bang. Kalau manggil aja udah kayak. Enggak. Eh. Anjing. Gue. Gue ini siapa? Lu angkat. Emangnya udah kayak. Gue bukan ngebentak bang. Emang logat gue kayak gini. Kayak beda anjing. Logat walaupun mau orang yang dari daerah. Ngomongnya. Misalnya daerah Batak. Orang ngegas-ngegas. Tapi kita tahu nih. Dia lagi ngomong. Bukan lagi marah. Kalau dia kan ngegasnya beda bang. Ngegas kayak. Gak punya adap. Gak sempesan tuh. Kayak apa ya. Kayak merasa udah deket lah gitu ya. Jadi temen-temen. Kalau ada yang ngeliat. Keberadaan ranggang. Dia sama istri. Sama anaknya. Satu. Umuran 3 tahun. Satu. 6 bulan. Atau 7 bulanan. Membawa motor. Mioji. F. Apa? Lupa juga kau. F apa gitu ya. Pokoknya dia. F putih. Merah. Ada gak? Itunya. Ntar ditampilin lah disini lah ya. Gambarnya. Iya motornya. Gitu Bang Jo. Emang. Tadi lu pertanyaannya gini. Kesan lu pertama nih. Dia dateng ke base camp lu lah. Mau podcast. Lu gak ngerasa ada yang aneh sama ini orang bang? Pertama gak? Enggak. Enggak. Jadi normal-normal aja tuh? Normal-normal aja. Kedua baru kita udah mulai ngerasa. Ngerasa aneh? Ngerasa aneh. Nah dia minjem duit langsung. Iya. Dan buat kontrakan aja. Kan gue bayarin dulu. Dia kas bond satu setengah gue pinjamin. Dan sekarang pun sisa kas bond dia di kantor masih 2,9 juta. Wah kacau sih. Tapi ya itu semua. Udah lu ikhlas sih? Ya ikhlas. Lillahi ta'ala udah ikhlas sih. Gitu. Kalaupun dia ketangkap gue gak bakal tuntut itu uang. Yang penting dia tanggung jawab dengan motor yang dia bawa kabur aja. Karena kasihan loh. Ini orang baru menantau dari jauh. Baru beli motornya walaupun second. Iya. Dia bawa kabur. Dia jalan kaki lagi dia. Ke kantor. Kacau loh. Tapi gue yakin. Ini orang gak tenang sih bang. Kayak. Ketama mukanya tuh udah dimana emang. Lu udah upload 7 kali di channel lu. Iya. Ya kan? Bodohnya dia itu tuh. 7 kali di channel lu nih. Orang gak bakal tenang. Kerja udah gak bakal bisa. Gue jamin. Iya. Belum lagi gue up disini. Kelar lu Rangga. Iya. Mending lu balikin dah. Beneran. Tombat lu bener. Aco. Ya berubah lah. Gue bilang juga kemarin dari awal. Tombat. Ya bang gue gak bakal ngulangin lagi. Terus. Masalah ini ya. Sholat gak? Biar lebih ini. Gue sepetin kan bang. Kayak gitu. Udah-udah semua. Petua-petua mendadak jadi ustadz pun. Gue udah pernah ke dia. Tapi gak mempan. Masih tipu-tipu daya muslihatnya. Tipu daya setannya itu. Nomol terus. Semua bermula dari slot. Iya. Bener ya. Makanya jauhilang. Slot gak ada guna. Karena kan dia pertama nih ngutang. Terus. Gali lubang. Tutup lubang. Segala macem. Udah tuh. Ampe sekarang. Jadi. Ya gak jelas. Dia gak tenang. Di akhirnya ntar gak dapet kerjaan. Jadi. Gelandangan kan kesian. Tadinya udah ada orang baik. Buat nampung. Orang. Sebenernya orangnya yang. Deket rangka tuh orang baik-baik semua bang. Tapi kok dia gak bisa jadi baik gitu. Makanya. Aneh. Udah terlalu tebel kali bang. Ininya. Gila. Baru pertama kali kenal. Langsung berani dia. Pinjam hutang. Bahkan disamperin ke rumah lo jalan kaki. Niat banget tuh. Emang niat? Tapi minta kerjaan sama lo. Bininya seluruh maju. Betul. Kemarin gila. Dia gak berani. Ngadep gue. Kalau emang dia berani. Kalau dia jantan. Ngadep gue. Bilang bang gue mau kerja. Gue. Kapok. Gue tobat atau gimana gitu. Mungkin gue ada hati juga kan. Gue ngeliat dari anak. Anak-anak lo masih kecil-kecil. Butuh makan. Gitu. Aduh. Mudah-mudahan lo gak dapet narsum kayak gitu lagi bang. Kayaknya mesti di filter lagi. Amin. Jangan sampe deh. Dapet narsum kayak gitu lagi. Tapi emang ceritanya sebagus itu bang. Gue jujur gue. Belum nonton sih ceritanya. Pembawaan bang. Bawanya dia bagus. Pembawaannya bagus. Dan. Aktor-aktor. Toko-toko setannya tuh. Mungkin unik kali ya. Oke emang bang. Unik-unik. Ya mungkin ada yang. Tinggi besar. Kurus tangannya panjang. Mencengkram gitu kan. Kukunya panjang-panjang. Bikin penonton itu. Ya merinding. Merinding. Disco. Pantesan dia jago bang. Dalam. Minjam-meminjam itu. Karena ngomongnya bagus. Nah. Gitu banget. Gini. Awalnya. Kita tuh udah punya rencana nih. Kalau si Rangga ini. Bagus orangnya. Anak baik-baik. Kita udah punya rencana. Bikin segmen. Baru lagi. Khusus dia. Storytelling. Oke. Bener tuh. Nah. Gue kayak lo nih. Storytelling. Jadi ada podcast. Ada storytelling. Khusus storytelling. Rangga. Dia yang bawain nih. Kita nampung cerita-cerita. Dari orang-orang. Bang gitu. Eh ngeliat ini. Udah deh. Gue gak berharap nih. Dia jadi ini. Malah bikin suasana ini nih. Gak bakal nyaman nih kita. Udah gak usah. Gak jadi akhirnya. Jangan. Bagus. Keputusan. Bagus banget. Karena gue gak mau liat JB. Hancur sih. Cuma gara-gara. Nara sumber gak jelas. Hancur. Ya. Makanya itu. JB itu yang. Penghasilannya. Bagi. Bagi. Bagi-bagi lah Bang. Enggaknya gitu. Buat tim juga. Buat komunitas juga. Jadi kebagian mungkin gue cuman dikit ya. Aduh. Oke. Pertanyaan terakhir Bang nih. Kelamaan ya. Nah ini. Ada satu lagi yang pernah gue penasaran Bang. Yang gue inget nih Bang. Lu tuh gondrong. Terus rambut lu pendek. Terus kenapa sekarang botak? Ini challenge apa gimana Bang? Iya. Enak kan gue dulu dulu. Udah gak panjang. Iya. Jadi. Gak ada challenge sih sebenernya Bang. Biasanya lu di challenge kayak narasumber. Bang subscriber segini botak dong. Gitu misalnya kan. Oh enggak. Oh enggak. Enggak. Jadi kemarin itu gue sempet sakit. Oke. Sakit. Panas lah. Mungkin kayak gejala tipes lah gitu Bang. Nah saking panasnya pas gue mandiin ini pas diginiin rontoknya parah banget Bang. Rambut lu rontok? Iya. Oke terus? Tiba-tiba rontok. Yaudah besoknya gini lagi. Udah gue potong aja. Gitu. Karena mungkin akibat dari panas yang tinggi itu. Jadi gue cukur. Gue bukan kemo ya. Ntar kena kanker dulu. Ngeri banget. Gue dikira kemo. Oke Bang Ale. Sengah mati. Makasih banyak. Oke udah hampir deh. Maaf deh gue udah ngace-ngace di studio. Lupa. Gue berdasarkan sama. Nah sumber begini. Aduh. Oke sampai ketemu di Skakster selanjutnya.